Ibarat pagar makan tanaman seorang petugas keamanan pasar di Banyumas, Jawa Tengah mencuri uang di sejumlah kiosk. Pedagang yang geram melampiaskan emosinya terhadap pelaku saat digiring ke kantor polisi. Sejumlah pedagang dan petugas pasar kewalahan saat mengamankan pelaku pencurian. Sambil menggiring pelaku ke Maposek Purwokerto Barat, berkali-kali mereka harus mengantisipasi amukan massa terhadap pelaku. Pelaku merupakan pegawai kontrak pasar Satria Banyumas. Ia ditangkap lantaran mencuri uang di dalam kiosk pedagang. Pelaku kemudian diserahkan ke aparat kepolisian untuk diperiksa. Aksi pencurian uang di kiosk pedagang terungkap setelah salah satu kiosk memasang CCTV. Dalam rekaman ini terlihat pelaku yang menggeledah salah satu kiosk saat pasar telah tutup di malam hari. Untuk mengelabui, pelaku memasukkan CCTV ke dalam kardus. Sama yang jaga malam kok gak bisa ketangkap, uang selalu hilang terus. Jadi aku bingung, aku ngomong sama anak ini caranya bagaimana. Pasang CCTV aja bu, nanti jadi kelihatan. Selain dipecat dari pekerjaannya sebagai keamanan pasar, jika terbukti melakukan pencurian, pelaku terancam menjadi penghuni penjara selama lima tahun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Heri Susanto, AINews melaporkan.